Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkindi dalam mata pelajaran PPKN Pada pembelajaran sebelumnya di tema D kita sudah belajar 3 buah sila Pancasila Sila pertama ketuhanan yang maha esa Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga persatuan Indonesia Nah, pada tema D kita sudah belajar ketiga sila tersebut Kita belajar makna, simbol, dan juga pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari Pada hari ini kita memasuki tema E Kita akan belajar mengenai sila keempat dan sila kelima Belajar mengenai makna dan simbol dan juga pengamalan dari sila keempat dan sila kelima Selain itu kita juga akan menghubungkan sikap kepahlawanan dengan sila-sila Pancasila tersebut Nah, untuk lebih jelasnya lagi mari kita saksikan tayangan video berikut ini PPKN Tama E Pahlawanku September 1, 2, dan 3 Pada hari ini materi yang akan kita pelajari ada tiga Yang pertama, makna hubungan simbol sila keempat Pancasila dan pengamalannya Yang kedua, makna hubungan simbol sila kelima Pancasila dan pengamalannya Yang ketiga, sikap kepahlawanan dan menghubungkannya dengan sila Pancasila Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran PPKN Hubungan simbol dan makna sila keempat Pancasila Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul Sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu Sila keempat Pancasila juga menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan Keputusan tersebut juga harus dihargai dan dilaksanakan dengan tanggung jawab Makna sila keempat Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari Makna yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama Contohnya antara lain, mengikuti kegiatan kerja bakti di rumah atau di sekolah Melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab Makna yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi Contohnya antara lain, melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua kelas dan menghargai pendapat orang lain Makna yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah Contohnya antara lain, tetap bersikap tenang ketika menghadapi masalah Tidak marah ketika hasil musyawarah berbeda dengan pendapat kita Dan menasehati teman yang menjahili kita atau teman lain Sikap yang sesuai dan sikap yang belum sesuai dengan sila keempat, Pancasila Sikap yang sesuai, melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas Sikap yang belum sesuai, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas Sikap sesuai yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain Sikap yang belum sesuai, saat jadi pemimpin, suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri Sikap yang sesuai berikutnya, menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat Sikap yang belum sesuai, memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya Yang keempat, lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga Sikap yang belum sesuai, melanggar peraturan yang telah dibuat Baik di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat Sikap yang belum sesuai berikutnya, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi Sikap yang belum sesuai, menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan Hubungan simbol dengan makna sila kelima, Pancasila Sila kelima, Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila kelima, memiliki simbol padi dan kapas Yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang Sila kelima, bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil Kita juga harus selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Dalam memenuhi kebutuhan dasar Pengamalan sila kelima, Pancasila dapat tercermin pada sikap sehari-hari, yaitu Adil terhadap semua teman Membantu orang lain yang sedang kesusahan Menghormati dan menghargai hak-hak orang lain Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Bergotong-royong demi kepentingan bersama Sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima, Pancasila Sebagai siswa, kita harus meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan Misalnya, keberanian, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, serta cinta tanah air Sikap-sikap kepahlawanan juga mencerminkan makna sila kelima, Pancasila Seperti berikut ini Seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan Seorang pahlawan menjunjung tinggi keadilan Mereka juga berjuang demi mendapatkan keadilan Seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi Seorang pahlawan berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah Pahlawan bergotong-royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan Penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima, Pancasila Contoh penerapan sila kelima, Pancasila yaitu Membantu sesama yang sedang kesulitan Mengajari teman yang belum memahami pelajaran Tekun belajar demi memajukan Indonesia Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa Sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Dapat dilakukan melalui sikap-sikap yang kita lakukan Berikut adalah contoh-contoh sikap pengamalan sila Pancasila Yang pertama, saling menghormati kebebasan beribadah Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Sikap ini mencerminkan sila pertama Pancasila Menghargai sesama tidak semena-mena terhadap orang lain Dan berani membela kebenaran serta keadilan Sikap ini merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila Selanjutnya, cinta dan rela berkorban untuk tanah air Sikap ini mencerminkan sila ketiga Pancasila Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Sikap ini merupakan cerminan dari sila keempat Pancasila Selanjutnya, bersikap adil menghormati hak-hak orang lain Dan bekerja keras merupakan cerminan dari sila kelima Pancasila Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Sila pertama Pedoman berpilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila Taat menjalankan ibadah dan menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah Sila kedua Pancasila Dalam sila kedua Pancasila berpedoman berlaku terhadap sesama manusia Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila Yang pertama memiliki sikap tenggang rasa Yang kedua menghormati hak orang lain Sila ketiga Pancasila Sila ketiga Pancasila berpedoman untuk bersatu membangun negara Indonesia Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila Menghargai produk buatan bangsa sendiri Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri Sila keempat Pancasila Pada sila keempat Pancasila berpedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila Yang pertama menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain Kedua mengembangkan sikap demokratis Berikutnya sila kelima Pancasila Pada sila kelima Pancasila memberi pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang Berikut sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila Yang pertama menghargai hasil karya orang lain Yang kedua membantu korban bencana alam Untuk mengejar ketertinggalan materi tema E Oleh karena itu, pada hari ini kita belajar materi PPKN dari subtema 1, 2, dan 3 di tema E Oleh karena itu, untuk tugas hari ini Mengejakan semua evaluasi 1, 2, dan 3 PPKN untuk tema E Ketika mengerjakannya tidak perlu terburu-buru Ada tenggang waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas ini Untuk minggu ke depan, Bapak akan memberikan rangkuman dari tema D sampai tema E Sehingga di rumah kalian tinggal belajar Tinggal menonton dan membacanya Untuk persiapan penilaian akhir semester Baiklah, sampai di sini pembelajaran untuk hari ini Jaga selalu kebersihan dan kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya